Indul, kalau ingat, jaman SMA dulu, teman-teman tuh gayanya tingginya, bukan lain. Iya, parah. Bener yang lo katain. Berita sesuatu, mengejar kita, belajar di rumah, di sekolah, yang goblok, yang belok, yang segala macem. Dikatain lah, gak punya masa depannya. Iya, padahal, mau yang pintar, yang bodoh. Pas ujian nasional, semua sama-sama lulus. Iya, benar juga. Harusnya biasa aja, kan? Mendingin aja, ya. Kau berkarya, bikinin mereka lagu. Biar sampai ke otak mereka itu yang ngata-ngatain kita, bla-bla-bla, segala macem. Gimana? Boleh tuh, biar jadi pelajaran buat anak-anak SMA sekarang, ya. Iya. Biar jadi pelajaran buat anak-anak SMA. Biar jadi pelajaran buat anak-anak SMA. Waktu aku masih SMA, semua teman-temanku merasa sok pintar. Udah gede ku bikin lagu, khusus untuk mereka, hanya dengan gitar. Dulu aku dianggap bodoh malas, tak pernah kerjakan tugas-tugas, karena sibuk bermusik. Dulu aku tak pernah bisa jawab soal yang ada di depan kelas. Lalu semua berbisik. Entah mengapa mereka tiba-tiba menjadi Tuhan atas masa depanku. Ternyata sekarang mereka bisa hidup, modal dari gaji jadi karyawan. Apa kabar kalian yang dulu mimpi tinggi-tinggi, sibuk belajar kurang sotak mikirin diri sendiri. Ujian ulangan berlomba cepat digumpuli. Tutup kertas pakai tangan, semua pura-pura tuli. Proses kuliahku mereka jadikan gosip, dibahas sampai mampus digosok ya makin sip. Perjuanganku tak mereka ketahui sampai ku punya usaha, saat mereka masih ngemis karena sedang berusaha. Waktu bagi rapot semua, dagu-dagunya naik. Karena ranking 10 besar. Sekarang udah kerja semua, kok dagu-dagunya turun, jadi budak PT besar. Kuliah cepat tamat tahun keempat, bikin lamaran kerja malambur. Mampus karena takut nganggur. Ada banyak yang pintar, ada yang bodoh, ada yang belok, ada yang lurus, sama-sama lulus. Udah. Oke, sekali lagi ya, hampir senang orang itu. Entah mengapa mereka tiba-tiba, menjadi Tuhan atas masa depanku. Ternyata sekarang mereka bisa hidup. Modal dari gaji jadi karyawan.